Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei para cucu-cucu nenek jadul tersayang Ketemu sama nenek hari ini ya Sugeng siang Siang ini nenek mau bikin jajanan tradisional Apa kui? Ya kui-kui lapis dari tepung beras Kui lapis dari tepung beras Bahan-bahannya adalah ini tadi Santan kental Santan kental dari 1,5 butir kelapa Sebanyak 950 ml Tak rebus sama daun pandan Sama setengah sendok teh garam Kemudian kalau sudah mendidih Didinginkan Kalau sudah anget seperti ini Langkah selanjutnya adalah Campurkan bahan lain Bahan lainnya adalah 250 gr tepung beras 250 gr tepung beras Kemudian 100 gr tepung sagu alias kanji Kemudian 300 gr gula pasir alias sesuai selera Kemudian untuk rasa dan warna Nenek adalah nanti dikasih Coklat sama merah muda Sama vanili Oke bismillahirrahmanirrahim Tahap selanjutnya adalah Tepung beras Tepung kanji Sama gula Gulanya sesuai selera aja Kalau kurang manis Tambahin Kalau tidak begitu suka manis amat Dikurangi Resep lengkapnya Bisa dilihat di description box Aduk rata Bahan tiga ini Tepung beras Kemudian Tempung kanji Sama Gula pasir aduk rata Masukkan paneli 1,4 sendok teh Atau kira-kira ajob Aduk rata Kemudian Masukkan santan anget Sedikit demi sedikit Sampai diaduk ya Bismillahirrahmanirrahim Wangi dari daun pandan Sama paneli Sama garam Diaduk sampai diuleni Kayak apem harusnya ya Ini pakai tangan Tangannya udah Cuci tangan Udah bersih ya Diaduk Sambil dituangi santan anget Dikit demi sedikit Kalau sudah Tercampur rata Nanti dibagi tiga Beri pewarna merah muda Beri coklat Sama Putih Kemudian nanti Kue lapisnya Nggak Tak cetak di loyang Kayak biasanya Dipotong-potong ya Kue lapisnya Ada kue lapis Mawar Nah ini cetakannya Udah dikasih Minyak ya Jadi nanti lapisnya Dilapis-lapisin disini Nanti ya Nggak usah Motong Tinggal numplek Oke kita tunggu Untuk selanjutnya Kalau sudah Larut Seperti ini Dibagi tiga ya Yang satu Kasih pewarna merah muda Yang satu Dikasih Coklat Yang satunya Biarkan putih Nah ini Nah ini tuh ya Adonannya Dari bagi tiga Ini merah muda Es pink Ini coklat Ini putih Kemudian kita tuang dulu Kalau sudah Air dandangnya Sudah Mendidih Kemudian kita tuang Yang putih dulu ya Dituang di Seperti ini ya Biar enak Iya Nah lucu Ini kan Dandangnya Sudah dipanasi Sudah mendidih Cetakannya Sudah diolesi Sama Minyak Kemudian Tuangkan Warna pink Dulu ya Kira-kira Bismillahirrahmanirrahim Dikukus Selama Lima menit Sudah diolesi hai 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 kena serbet tutupnya jangan lupa dibungkus sama serbet ya biar airnya tidak ke Hai kue lapisnya Oke kita besarkan apinya kukus 5 menit tutup hai 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 setelah lima menit tuangkan yang warna putih ya Hai nah ini tuh ya udah selesai dituang warna putih kemudian nanti di atasnya ada warna coklat kayak oke kukus lagi lima menit oh hai selamat menikmati 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 selamat menikmati